Ganjar Pranowo meminta para guru tidak khawatir dengan keberlanjutan pekerjaan mereka. Ganjar menegaskan Presiden Jokowi Dodo telah mengangkat ratusan ribu guru honorer menjadi PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam sambutannya, Ganjar menyampaikan apresiasinya pada upaya. Pemerintah yang terus berusaha melakukan pemerataan akses pendidikan. Lewat program sekolah garis depan dan guru garis depan, mereka mendorong sistem merdeka belajar. Lewat program ini, Ganjar yakin harapan terbentuknya sistem pendidikan yang berkualitas di tanah air bisa terwujud. Terkait peran penting guru dalam menentukan kualitas pendidikan bangsa, dia juga menyinggung tentang kesejahteraan mereka. Pada para guru, Ganjar menghimbau agar mereka tidak usah risau. Pada era Presiden Jokowi Dodo, kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru terus mengalami peningkatan. Ganjar mengatakan, dengan kurikulum merdeka, Indonesia bisa mewujudkan sumber daya manusia yang lebih bernalar dan kritis dalam berpikir. Tidak semata-mata menyelesaikan target. Terima kasih telah menonton!